3 kemenangan beruntun yang dirai Persib Bandung, mengalahkan PSI Semarang, melabrak Ranu Santa FC, dan mempermalukan Persija Jakarta di El Clasico Indonesia, mendekatkan Persib ke Championship Series. Persib sedikitnya harus memenangi 2 laga, dari 6 laga tersisa di putaran ke-2 Liga 1 musim ini untuk lolos ke Championship Series. Menyusul Borno FC yang sudah memastikan lolos duluan. Jika itu tercapai, Persib mengumpulkan nilai total 57, aman di posisi 4 besar, tidak akan terlempar dari zona Championship Series. Otomatis sebelum babak reguler selesai, Persib sudah memegang tiket Championship Series. 2 kemenangan lagi kita akan lolos Championship Series, tambahan 6 poin posisi Persib aman di 4 besar, artinya Persib sudah lolos Championship Series sebelum babak reguler selesai, kata McClough. Optimisme McClough sangat membumi, faktual, dan bisa dipercaya. Pasalnya, lawan Persib di 6 laga sisa putaran ke-2 relatif ringan. Kecuali Borneo FC, 5 tim lainnya berada di bawah Persib Bandung. 6 lawan Persib adalah Persib Kabo 1973, yang akan menjamu Persib Jumat 15 Maret 2024. Disusul Bayangkara FC yang akan diladani Persib Kamis 28 Maret 2024. Kemudian Persib away ke Persib Tanggerang, selasa 2 April 2024. Langkah selanjutnya menjamu Persib Bayangkara FC, selasa 16 April 2024. Ditantang Borneo FC, Sabtu 20 April 2024. Dan ditutup dengan bentrok melawan PSS Leman, Minggu 28 April 2024. Langkah Persib Lolo Championship Series sangat mudah, karena 3 lawan pertamanya adalah Persib Kabo, Bayangkara, dan Persita, yang secara kualitas teknik jauh berada di bawah Persib Bandung. Dari kalkulasi tenis, lawan Persib Kabo, Bayangkara, dan Persita, nilai sempurna bisa dilaih Persib Bandung. Perbedaan kasanya terlalu tinggi. Persib di peringkat 2, sementara Persib Kabo, Bayangkara, dan Persita, terbenam di zona degradasi. Selain itu, Persib juga lagi haus kemenangan. Taktik, mental, dan nyali mereka juga sedang bagus-bagusnya untuk terus menghamparkan sepak bola prestasi. Tongkongan Persib juga sangat-sangat. Mereka ingin terus jadi tim penakluk di Liga 1 musim ini. Siapapun lawannya bakal dilibas. Tidak peduli sedang di bawah atas atau di ambang dergadasi. Saat duel dengan Persib, mereka harus bertepuk lutut, bersimpu pedih di stadion tempat Laga dilangsungkan. Persib tidak akan melepas lawannya tanpa kemenangan. Persib harus menentikan mereka tanpa pandang bulu. Mentrok dengan Persib Bandung, mereka harus mengikuti jejak PSIS, RANUSA ANTARA, dan Persib Jakarta yang sukses dipermalukan Persib Bandung. Pahit memang, tapi itu jalan yang tidak bisa diandari oleh para pesaing Persib. Persib saat ini berdiri gagah dengan pedang yang siap diunus pada lawan-lawannya. Untuk kemudian jadi pemenang di babak reguler, di Championship Series, dan di Grand Final Liga 1 musim ini. Kami tidak boleh kalah, tidak boleh imbang lagi. Respon positif harus terus diamparkan seluruh pemain. Karena atmosfer Liga 1 sangat panas, kemenangan harus jadi tradisi Persib Bandung, ungkap Bojan Hodak. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.